Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman sekalian Hari ini hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan Yang pertama jumlah kasus PDP di Provinsi Riau Itu sampai hari ini total ada 97 kasus 97 kasus PDP di seluruh Provinsi Riau Kemudian yang sudah pulang 25 orang Jumlah pasien yang masih disolasi ada 71 orang Kemudian hasil negatif yang sudah tidak terima ada 26 orang Hasil positif bertambah satu orang menjadi dua orang Jadi total positif di Provinsi Riau ada dua Tetapi berita baiknya dari dua yang positif Bapak yang pertama Tuan M sudah dinyatakan sembuh Karena hasil swab yang keduanya juga kita terima tadi pagi Hasilnya menyatakan negatif Artinya Bapak M hari ini sudah pulang ke rumahnya Dan kita sudah kasih tahu dari teman-teman DPJP dan teman-teman di RSU DRP Nahamad Kalau edukasinya bagaimana, kondisinya bagaimana dan pesan kami Kalau dia sudah sembuh berarti stigmanya jangan lagi dipermasalahkan Beliau sudah sembuh gitu ya Kemudian kasus yang kedua Kasus yang kedua ini Bapak, laki-laki gitu ya Itu kita memeriksa beliau itu satu minggu yang lalu Hasilnya baru, bukan satu minggu Lima hari yang lalu Kemudian hasilnya kita sudah tahu hari ini Hasilnya positif gitu ya Penambahan satu kasus COVID-19 terdiri adalah Namanya Tuan AHA Kemudian 42 tahun Yang merupakan hasil tracing kontak dari Tuan M Pasien yang pertama Jadi ada koneksi Dan Dalam melakukan tracing ini Kami juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Riau Kemudian dari Kepolisian juga Dan selain itu Keluarga dari Si Tuan AHA ini juga sudah di Swipe ya Diperiksa Dan dilakukan isolasi mandiri di rumah Karena kondisinya baik-baik saja Jadi kedua kasus positif di Riau Tuan M yang sudah sembuh Dan Tuan AHA Umur 42 tahun ini Merupakan kasus yang Mereka kembali dari Malaysia Jadi bukan penularan dari orang ke orang di Provinsi Riau Kemudian Mereka berdua merasakan gejala Setelah pulang dari Malaysia Keduanya mengikuti kegiatan tablik di Sri Petaling, Malaysia Dan Dan kita ketahui Ternyata memang Kegiatan di Petaling Di Malaysia itu Ternyata memang merupakan Suatu klaster yang besar Di Malaysia sendiri itu menjadi Kasus yang menjadi sumber Kasus yang menjadi Akhirnya Malaysia itu sekarang Jadi 2300 Ada sumber klaster di sana Dengan demikian Kita mengharapkan Supaya kalau bisa Teman-teman Atau Yang ikut acara di Petaling Secara Kalau memang kita gak tahu ya Posisi mereka dimana Dengan sukarela untuk Memerisakan diri Ke puskesmas Atau rumah sekis tempat Supaya kita bisa melakukan Pemerisaan Swap Memang dalam beberapa Minggu terakhir Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Sudah melakukan Surveillance Ke beberapa Orang yang ikut Acara di Petaling Tersebut Dilakukan Surveillance Dan diperiksa Yang Hasil yang kita dapat Ini memang Positif dua Dua orang positif Kemudian Ada beberapa hal yang juga dijelaskan Kami jelaskan Ada beberapa pertanyaan Kenapa ODP di Provinsi Riau ini Tinggi sekali Ribuan gitu ya Dibandingkan Provinsi yang lain Nah penambahan ODP kita ini Terkait dengan kepulangan TKI Kepulangan TKI yang jumlahnya Ribuan dari Malaysia Dan kita tahu Malaysia negara terjangkit Dengan jumlah kasusnya Lebih banyak dibandingkan Indonesia Sehingga TKI-TKI yang pulang itu Kita jadikan ODP Supaya kita bisa memantau Dan memeriksa mereka Saudara-saudara kita tersebut Sehingga kita bisa memastikan Kalau seandainya mereka nanti Terpapar oleh COVID-19 Kita bisa melakukan isolasi Atau Memberikan arahan Bagaimana mengisolasi diri sendiri Kemudian Terkait Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Menjelas Mungkin dalam beberapa hari ke depan Rumah Sakit Madani Kemudian Rumah Sakit Jiwa Tampan Sudah bisa dipungsikan Untuk menerima pasien-pasien COVID-19 Tapi sementara itu Memang tetap 47 rumah sakit 45 atau 47 45 rumah sakit Di seluruh Provinsi Riau Siap Dan sudah menyediakan Ruang isolasi Dan kita sudah juga Mengetahui Teman-teman kita Di Kabupaten Kota Seluruh Riau Sudah menyediakan Rumah sakit umumnya Ruangan isolasi Yang Menurut hemat kami Sudah Cukup ya Untuk menampung Kondisi sekarang Artinya ada beberapa rumah sakit Yang awalnya 2 Sekarang sudah meningkatkan Kapasitasnya jadi 10 Atau ada jadi 14 Mereka sudah memberikan Rencana-rencana yang baik Sehingga ke depan Kalau terjadi sesuatu hal Eskalasi yang luar biasa Minta Provinsi siap Artinya Hal-hal seperti ini Sebenarnya dari Beberapa minggu yang lalu Kita sudah lakukan Sama-sama dengan Dinas Kesehatan Dan dari Sudirifin Ahmad Kita juga Mempervisi beberapa rumah sakit Yang akan dijadikan Rujukan kita Seandainya terjadi eskalasi Yang meningkat dari Kasus COVID-19 Di Provinsi Riau Yang terakhir dari saya Pada masyarakat Tetap tenang Yang paling penting Lakukan pembatasan sosial Dan pembatasan fisik Atau fisikal Dan social distancing Ini harus dipatuhi Dengan baik Saya Kami Kita berharap Jangan nambah lagi Kalau bisa tetap dua Tapi bukan dua Artinya semu gitu ya Kita tetap harus memastikan Kita memeriksa semua orang PDP kita rawat Tetapi ini bisa kita jaga Dengan bagaimana Teman-teman Dan masyarakat Melakukan social distancing Yang baik Pembatasan fisik dan sosial Jangan lagi berkumpul Kalau memang tidak diperlukan Himbawan dari Mu'i juga jelas Menyatakan Untuk Solat Itu di rumah saja Solat jumat pun Diganti dengan Solat zuhur Karena memang Kalau dengan kondisi Wabah seperti ini Memang sebaiknya Kita tidak melakukan Kegiatan-kegiatan Yang bersifat Mengumpulkan Orang banyak Jangan lupa cuci tangan Setiap saat Tidak ada hand rub Tidak ada Apa Yang Yang biasa Dibeli-beli di apotek Bisa pakai Sabun biasa pun bisa Tidak ada masalah Virusnya akan mati dengan Sabun biasa Sesering mungkin Apapun Kegiatan Anda Sesudah melakukan apapun Lakukan Cuci tangan Sebaik mungkin Dan juga pola hidup sehat Jangan lupa Walaupun Anda di rumah Tetap berolahraga di rumah Karena dengan olahraga Sistem imunitas kita akan baik Dibandingkan orang tidak olahraga Karena dengan olahraga Ada namanya Stres oksidatif Namanya Stres oksidatif itu akan menurun Kalau stres oksidatif menurun Endorfinnya membaik Daya tahan kita akan sangat baik Tapi kalau kita cuma Tidur Diam Duduk di rumah Itu gak ada kegiatan Itu juga tidak dianjurkan Minimal Minimal sekali 20 menit Lakukan kegiatan Aerobik yang ringan Jalan sekililing rumah Atau kalau ada sepeda statis Silahkan Atau kegiatan-kegiatan Yang bersifat mengeluarkan Energi yang banyak Kemudian makan yang teratur Kemudian yang paling penting juga Tetap berdoa Insya Allah kita akan bisa melewati Semua ini dengan baik Dengan kerjasama Tidak saling menyalahkan Tidak saling menyalahkan Saling ke depan Saling bahu-membahu Apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan minimal Yang paling Kalau paling gampang Anda lakukan Anda jangan keluar rumah Itu sudah sangat membantu Dukung kami Kami petugas kesehatan Garda terdepan Jangan kasih stigma Hargai Kemudian berikan motivasi Dan dorongan Kepada teman-teman perawat Kita yang setiap hari 24 jam Di ruang isolasi Dokter-dokter Petugas gizi Cleaning service Security Yang menjaga Semua ruang isolasi Di provinsi real Bukan cuma di RSUD Semua rumah sakit swasta Pun juga Melakukan hal yang sama Kita juga berterima kasih Kepada mereka Dan semoga kita selalu sehat Insya Allah kita bersama Bisa melewati ini Dan jangan lupa Kita selalu berdoa Kita dijauhkan dari wabah ini Hanya Allah yang bisa menolong kita Demikian dari saya Dato'fi Udaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton